Hai baik teman-teman ini kita tinggal memberikan kabar ke Patih mengenai informasi dari Kiai Aguan dimana Kiai Aguan tadi mengabarkan itu dan Tuan Bilo sedang menemui sahabatnya yang mengetahui informasi mengenai kunci sihru malataka ya teman-teman ya Semoga Tuan Raja Dongo Bilo bisa cepat mengabarkan kepada kita mengenai cara membuka kunci sihru malataka itu teman-teman sehingga kita tidak usah lagi untuk menanamkan satu parasit ke Barnabon karena tapi bisa menyedot saja kan kalau kuncanya bukan bisa disedot karena kalau misalnya masukkan parasit lagi ke Barnabon ditakutkan tidak menutup kemungkinan ya tidak menutup kemungkinan dia malah tambah kuat seperti itu memiliki mungkin jeda waktu satu detik atau dua detik walaupun alat atau remot yang ada di tangan saya kan kita bisa digunakan cuma apa ya kita bisa menggunakannya dengan baik gitu loh saya mau membicarakan ini karena kita cari tempat yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf patik mungkin saya memanggil patik dengan sangat tidak berhormat tidak masalah sebelumnya ada kepentingan apa sampai dirimu memanggil saya untuk datang ke tempat ini sebelumnya saya sekeluarga mohon maaf lahir batin tapi bila ada kata atau mungkin perbuatan saya selama ini kurang mengenakan dipati saya minta maaf satu saatnya saya juga selama mungkin kau mengenal saya ada tingkah laku dan perkataan yang mungkin menyinggung ataupun menyakiti hati dirimu saya juga minta maaf jadi seperti ini patik ada informasi beberapa yang ingin saya sampaikan karena ini tentunya sangat penting patik tadi jadi yai akhwan datang menemui saya dalam keadaannya sangat kritik dengan luka seperti tulang rusuk yang patah dan menjular keluar dari tubuhnya patik di kondisi seperti itu yai akhwan itu menyempatkan bertemu saya karena ingin menitirkan sebuah kesan terhadap saya mengenai brutalnya iblis barnabone patik jadi ternyata iblis barnabone sekarang karena sudah ditanamkan 12 parasit semakin mengamuk yang mengakibatkan tendangan dari iblis barnabone itu mengenai dari tubuhnya si yai akhwan yai akhwan itu menyerah patik dan menitipkan pesan kepada saya kalau bisa sebelum yai akhwan itu meninggal dunia ataupun lebih alangkah baiknya agar iblis parna pun dihentikan terlebih dahulu akan tetapi karena yai akhwan itu ketakutan dengan banyak makhluk yang menginginkan parasit idriska itu akhirnya yai akhwan itu menanamkan parasit idriska 12 menggunakan sebuah kuncian kuncian itu bernama sidru malataka dimana kuncian itu yai akhwan sendiri itu tidak bisa membukanya nah tadi sempat Tuan Bilo itu datang dan Alhamdulillah Tuan Raja Bilo mengatakan pernah mendengar istilah sidru malataka beliau mendengar dari sahabatnya akhirnya Tuan Bilo langsung berdukas untuk menemui sahabatnya untuk menanyakan mengenai sidru malataka itu yang pertama tadi yang kedua kita dikasih cara dengan cara membunuhnya yaitu yai akhwan menitipkan sebuah alat mohon maaf maaf disini dimana alat ini memiliki beberapa tombol dimana setiap tombol ini memiliki sebuah fungsi untuk mengendalikan iblis Barnabon tetapi alat ini bisa berfungsi ketika iblis Barnabon sudah ditanamkan 13 parasit atau dikatakan sempurna berarti alat itu digunakan untuk membunuh iblis itu secara jarak jauh bisa digunakan seperti itu bisa juga digunakan untuk dikendalikan tinggal kita mempelajari setiap tombolnya untuk apa iblis Barnabon akan mengikuti apa perintah dari alat ini nah jika memang tidak mau menggunakan itu ini ada tombol yang berwarna merah itu tinggal dipencet dan akan menghancurkan iblis Barnabon tetapi 13 parasit sudah masuk ke tubuhnya Barnabon saya paham sekarang jika kita bisa mengusahakan untuk mengambil parasit yang ada di dalam tubuh dari iblis Barnabon itu maka kita lakukan itu akan tetapi jika sudah tidak ada cara lain untuk mengambil ataupun menyedot parasit yang ada di dalam tubuh iblis Barnabon maka cara terakhir adalah membunuhnya menggunakan ramad itu benar baiklah saya paham sekarang kita menunggu kabar dari donggu bilo apakah donggu bilo berhasil mengetahui cara untuk membuka kunci itu ataupun tidak menurut saya jika donggu bilo sudah tidak berhasil mendapatkan kunci untuk membuka yang dikatakan oleh Profesor Aguan itu alangkah baiknya kita membunuhnya saja dengan cara memasukkan tiga bel parasit lalu kita kedahkan itu benar sekali cuma disini yang menjadi pertanyaan saya apakah kau sudah bisa menggunakan alat itu atau tidak Assalamualaikum Manti Yang Mertaci Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nang, wis anak, caranya aku urung Dan iblis barna pun babit-babit Aku orang kuat ke linggo doki, nang Ah, ini setan diusahakan, Pak, yang matahari Tapi ngaduh kegian, yakin Dan tenaganya orang kuung Gede banget, yakin Gue tembel Rolastok, apa manis diteleponisi Di maning Ngapur aneh, Pak, te Kita maaf Tapi kondisinya memang kayak gini Itu lukah gian, nang Koleh cacara, ne Aku orang kuat, karo bala-bala Ngkutuh gian, Pak, napon Ini keputusan terakhir tinggal di Tuan Bilho Yang matahari Jika memang Tuan Bilho nanti Bisa mendapatkan informasi Mengenai Kuncian Bernama Sihru Malataka Pekerjaan kita sudah selesai Yang matahari Si Roma malataka gue Sebenarnya kuncian apa sih Jadi, seperti ini yang matahari Kemarin itu Si Agwan masukkan Parasit Iberiska Menggunakan kuncian Dimana kuncian itu tidak Banyak makhluk yang mengetahui Tanpa kecuali Tapi Iyakwan sendiri pun tidak tahu Cara membukanya Maksudnya Kok orang anak nabung Sing pisang zion Sekang, parna pon Ya, benar Nah Jangan anak nabai Nah, keadaannya Iyakwan Sekarat seperti itu Makanya menitipkan alat Yang ini remote kepada saya Jika nanti Jika, parasit itu